jadi disini itu kayak museum gitu teman-teman nah di depan saya ini ada televisi yang menjelaskan bagaimana mereka bikin lukisan ini ini seperti kakak sang at ya yang melukis kemarin bunda andailah hai semuanya assalamualaikum jumpa lagi dengan saya syahrabel channel di Thailand kali ini saya ada di lotong teman-teman ini rampu saya nyebrang dulu saya kali ini di lotong sini teman-teman saya pengen naik ke atas sana nah itu ada orang taiwan kemarin itu saya bekerja pinggang saya ke selau teman-teman jadi hari ini saya minta izin ke majikan mau pijat nah karena di tempat pijat masih ada orang masih satu jam lagi menunggu jadi saya jalan-jalan ke sini dulu daripada nunggu di sana nah disini ini tempat para lansia olahraga teman-teman ini lansia dan ada anak kecil di sana area jalan-jalan ya teman-teman bisa naik ke atas teman-teman kalau naik ke atas teman-teman areanya ini luas sekali di sebelah sini ada tempat parkirannya ini ini kan perempatan dari perempatan ini ke arah kanan sana ini menuju ke rumah sakit lutong ya rumah sakit semuien dan rumah sakit poaien itu kemarin yang saya nunggu mbak Marsila rumah sakitnya di sebelah sana jadi saya disini dulu menunggu tempat pijatnya selesai sekarang di Taiwan jam 9 pagi teman-teman sambil menunggu waktu untuk pijat saya jalan-jalan dulu disini dan disana masih ada tempatnya lagi itu tempat olahraga disini ada kolamnya kolamnya ada ikan lele banyak sekali teman-teman ikannya tempatnya indah sekali asri disini ada pak tukang lagi lower daun-daun kotornya teman-teman ini kayak saya di rumah majikan kalau daun-daunnya itu kotor berjaduan saya pakai duur kalau disampu sampai ya oke kita lanjut ke sini kita naik dari belakang teman-teman nah disini ada burung darangnya teman-teman pemandangannya disini segera sekali tempatnya luas sekali ini dari belakang ya teman-teman nah seperti ini nanti saya mau ke atas sana nah disini ada panggung itu biasanya ada huotong gitu acara apa gitu selenggarakan disini nah karena berhubung ini pandemi jadi atara-atara untuk umum itu masih dikurangi teman-teman karena di belakang pintunya ditutup teman-teman jadi saya harus dari depan karena ini kan musim pandemi jadi tempatnya tertentu yang dibuka kalau dulu di belakang juga dibuka teman-teman di dalam sini ada cafe-cafenya gitu teman-teman oke saya mau mencoba masuk dari sini teman-teman karena biasanya biasanya dulu itu kalau dari belakang bisa sekarang gak bisa karena ini masuk ke dalam harus scan carpet oh sekarang masuknya harus lewat sini teman-teman pakai ini lift karena hari ini bukan hari lipur jadi seti teman-teman sampai jumpa 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 saya dulu pernah ke sini sama anaknya Pak Bos ya teman-teman ini Rombi kita masuk ke dalam ini saya diizinkan untuk membuat video di sini teman-teman ini di dalamnya lukisan segalingan pukusannya ini hasil karya yang sangat bagus teman-teman di teman-teman slicil i ini bisa terlumah message the video Bu機nya dia menjadi movie yang terbaik dia kalian mempunyai. Dia mempunyainiyahmm dengan menitéku. Kamu nanti penuh itu mencayang besar bertambah. Udah jadi dia mencengedakan kebua-talean. Dia menurutkan satu hal dan dia di sallam kebua. Dia mencengedirkan kebua yang mencengguh dari dalam dalam kota-talean. Dia mencenggirirkan kebua yang mencenggirir terbaru. Jadi dia menanggirirkan, kita akan bawa yang mencengguh. Pada saat itu, kita akan menjaga kebua yang mencenggirir. Dan kita akan mencenggirkan kebua yang mencengguh. ini tadi dijelaskan kalau lukisan-lukisan itu dari ini pensil, warna dan alat-alatnya ini dijelaskan tadi sama shell chain dan ini juga hasil karyanya hasil karya dari lukisannya ini teman-teman dengan menggunakan alat-alatnya tadi keren sederikan jadi disini itu kayak museum gitu teman-teman nah di depan saya ini ada televisi yang menjelaskan bagaimana mereka bikin lukisan ini disini ada tempat duduknya kalau ada orang yang kesini dikasih tempat duduk duduk untuk melihat ini ini pelukisnya teman-teman nah ini lontai bawahnya tadi teman-teman disitu danau yang saya perlihatkan tadi dan disini tadi ada yang lagi olahraga sudah selesai karena sekarang sudah jam 9.30 dan mereka mungkin sudah dari pagi dan di jauh sana pemandangan yang indah kebunungan ya nah disini ini lutung teman-teman kita lanjut ke tempat lainnya teman-teman dikasih tahu disebelah sini masih ada gitu tadi itu room B disini room A disini juga banyak lukisannya teman-teman gajah cantik sekali nah sebelah sini juga ada ada kurang-kurang ada kurang-kurang ini sampai ujung tanah lukisannya itu bagus-bagus ya teman-teman cantik sekali lukisannya ini kayak badak gitu ya ini hasil lukisannya teman-teman bagus-bagus kan dan ini alat-alat yang digunakan saat melukis ya teman-teman ini ada tanda tangan artinya tidak boleh disentuh tanda tangan dan disilau dan disini ada tv-nya ini selalu menyala ini memperlihatkan bagaimana mereka saat melukis ya teman-teman seperti itu pertama kali awalnya melukis dan hasilkan lukisan yang sangat bagus sekali ini seperti kakak sangat ya kakak sangat kakak sangat yang melukis kemarin bunda Naila keren kakak sangat ahli hebat sekali nah hasilnya keren kan teman-teman berhubung hari ini hari biasa jadi sepi pengunjungnya teman-teman kalau hari sabtu dan minggu disini rame sekali ini lantai 2 saya mau naik ke lantai 3 oke jangan kemana-mana ikuti saya ya teman-teman let's go disitu melihat pengunjungnya tapi tidak banyak di sini tempat santai-santai gitu di sini ada tempat duduknya teman-teman duduk-duduk santai menikmati suasana wow keren sekali teman-teman wah indah sekali ini kan serangan bau 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 indah sekali sudah keliling-keliling ya teman-teman dari atas dari bawah ke atas lantai 1 lantai 2 dan lantai 3 dan saya sekarang mau turun mau pijat teman-teman karena sekarang sudah jam 10 dan itu tempat pijatnya katanya sudah selesai gantian saya kita turun ke lantai bawah oke teman-teman saya tadi sudah sampai lantai atas sana ya dan sekarang saya mau pijat karena kemarin saya ke seleo teman-teman pinggang saya sakit terima kasih sudah menyimak video saya hari ini ya teman-teman kita ke gedung sini gedungnya indah sekali kan pemandangan di sana ada tempat museumnya juga kita bisa melihat suasana kota lotong yang indah terima kasih teman-teman sudah mengikuti saya hari ini ya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati